Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Pro saya Kang Pro disini ada motor Honda Blade hilang pengapian yang sana itu juga motor Shogun ya SMS-SMS new itu hilang pengapian juga saya akan cek ya mencari jalurnya dulu ya kita buka dulu bagian-bagiannya Oke Kang Pro disini enggak ada pengapiannya ya sekarang saya akan coba nyalakan saya redupkan dulu ya terus saya cek ya ini kontak sudah on tapi enggak ada apinya ya enggak ada api pada kuil nah biasanya saya ngeceknya langsung ke CDI namun ini untuk teman-teman yang masih belajar saya lanjutkan dari Sepul aja dulu ya oke sekarang saya akan cek di bagian Sepul terus seperti biasanya saya akan menggunakan kabel seperti ini ya juga dengan multitester ini dari Sepul ya Kang Pro atau alternator bibak sebelah kiri sini untuk motor bebek sekarang saya akan cek apinya dulu dari kabel kabel yang putih Kang Pro kalau kabel putih ini enggak ada apinya berarti Sepulnya mati ya Kang Pro tapi kalau ada apinya kita bisa lanjut ke bagian yang lainnya karena sumber dari semua pengapian itu dari Sepul jadi kalau Kang Pro cek sini ada apinya terus misalnya ke kiprok enggak ada apinya jangan salahkan sepul ya yang penting Sepul sudah ada apinya berarti Sepul hidup tapi kalau dari Sepul saja enggak ada apinya berarti Sepul ke seluruh ke atas mau ke kiprok mau ke CD akan mati semua karena sumber akar dari semua pengapian dispeda motor itu dari Sepul Oke ya saya coba starter dulu ya ada apinya ya Kang Pro ya kelihatan ya setelah apinya disini setelah apinya berarti Sepulnya hidup ya Kang Pro sekarang kita tancapin lagi soket sepulnya ya soket sepulnya kita tancapin lagi sekarang kita cek di bagian soket kiprok Kang Pro jesi kabel putih ini ya kabel putih ini akan naik masuk ke di kiprok ya ini masih kabel putih ya masih keturunan putih nih ya masih disini sekarang kita cek putih pada kiprok kalau putih disini enggak ada apinya ya Kang Pro berarti kabel antara putih ini ke putih ini eh apinya apa arusnya eh sorry kabelnya enggak bermasalah oke ada apinya disini Kang Pro kelihatan dan saya gelapin dulu ya apinya api merah enggak masalah Kang Pro karena ciri khas pada motor DC itu apinya memang merah nanti setelah masuk ke kuil baru dia berubah warnanya oke dari Sepul sampai ke soket sini ada kabel apinya sekarang saya tancapin di warna merah ya Kang Pro kita enggak usah fokus ke warna kuning karena ini untuk lampu beda karena penyakitnya ini enggak ada pengapian pengapian busi bukan lampu ya jadi kita fokus di bagian busi saya saya tancapin ke kabel warna merah terus ditancapin ke kiprok ya Kang Pro jadi ini kabel dari sepul warna putih masuk ke kiprok keluar dari kiprok warnanya merah ya merah ini menuju ke kontak terus dilanjut ke CDI Oke saya cek kabel warna merah di warna merah enggak ada pengapiannya kabel warna merahnya ya Nah kira-kira ini yang rusak apakah kiproknya ataukah jalur yang ke kontak kalau kabel merah ini Kang Pro ya kabel merah yang ke arah kontak ini ada konsleting misalnya kena di bodi di atau dimasak atau di pokoknya ada konsleting dia enggak akan mau kiprok ini enggak akan mau ngeluarin arus Kang Pro karena ada terjadi konsleting pada untuk kita menghindari maksudnya untuk kira-kira kabel merah ini bermasalah tondak kita bisa potong disini ya kalau kita potong keluar dari kiprok ada apinya berarti kabel merah yang menuju ke kontak itu ada konsleting sekarang saya akan potong dulu oke Kang Pro harus bisa membedakan ya yang mana kabel masuk dan yang mana keluar jadi yang merah ini ini bukan kalau Kang Pro bilang kabel merah dari kontak bukan seperti itu kabel merah menuju ke kontak bukan dari kontak karena dari kontak anda ada dia membagikan arus balik ke sini ya kita sebut ini kabel merah menuju kontak bukan kabel merah dari kontak ya karena sumber dari sini dari 10 naik ke kiprok kiprok masuk lagi ke CDI bukan dari CDI masuk ke kiprok seperti itu ya jadi ini arus arus ya seperti air dia enggak bisa melawan arus pokoknya arus ya seperti itu dari 10 arusnya ke kiprok kiprok masuk ke CDI kayak gitu ya melalui kontak seperti ini sekarang saya akan cek kabel merah ya kabel merah yang dari kiprok menuju ke kontak ya ini kabel merah dari kiprok ya bukan kabel merah menuju ke kiprok kalau kabel merah menuju ke kiprok eh kalau kabel yang menuju ke kiprok itu seperti kabel putih ini ini menuju kalau merah keluar ya harus bisa membedakan yang mana masuk dan yang mana keluar oke saya sekarang akan cek lagi kiprok ini nggak ada apinya kemungkinan ini kiproknya yang rusak karena pada kabel putih yang masuk ke ke arah kiprok ini ada apinya dan keluar dari kiprok ini nggak ada apinya nah ya sekarang saya akan coba ganti kiproknya kiprok ini saya ada kiprok bekas ini pengapian bisa tapi untuk penerangan sudah putus ya tapi untuk nyoba-nyoba ini masih bisa kiprok sekarang sekarang saya akan coba cek ya tidak langsung saya lepas ya untuk yang disini padahal disini ada masanya ya enggak papa ini karena di kiprok ini ada masa hijau ini oke saya akan cek disini ada apinya enggak ya saya gelapkan dulu ah kang bro disini ada apinya untuk kiprok yang baru saya pasang ini ada keluar apinya kalau kita pasang disini tadi kan enggak keluar apinya sekarang membuktikan kalau kiproknya ini mati nah apakah benar penyakitnya cuman kiprok kita sambung lagi kabel merah ini ke kabel merah yang tadi ya terus kita cek motornya ada apinya enggak nanti ini ada pengapiannya ya ada pengapiannya untuk kiprok yang baru kita pasang tadi ya ini sudah saya sambungkan kembali kabel merah dengan merahnya tapi menggunakan kiprok yang baru kita coba tadi yang ada apinya terus kita cek di kabel kuil ya nanti ada apinya enggak kalau enggak ada apinya berarti kemungkinan permasalahannya double bukan karena kiproknya aja yang mati sekarang saya akan cek di pengapian sana ya lalu kita sudah disini posisinya di kuil saya gelapkan dulu terus saya akan cek pengapian ini kontak sudah saya on kan ya ya biar kelihatan gimana ya kelihatan apinya ya oke saya starter ya kang pro ya ada tapi kecil kang pro ada tapi kecil ya kecil starter kecil nah ada tapi kecil ya kelihatan ya kecil nah ada kan nah kelihatan ya hoppup sekarang saya akan coba pasang businya ya tanpa saya skip ya kang bro nanti takutnya direkayasa videonya langsung ini kalau saya potong-potong videonya nanti jika kira rekayasa sudah hidup baru direkam lagi ini tadi sudah ada apinya menggunakan kiprok yang kiprok bekas tadi ya kiprok bekas tapi untuk lampu kalau dipakai lampu itu sudah sering foto sampro sekarang saya akan coba pasang ya ini agak saya terangkan kelihatan oke ya saya pasang terus kita coba nyalakan motornya kang pro oke John nah tanpa saya skip ya kang pro ini fakta nah kalau motor ini hidup ya berarti kesimpulannya ini yang rusak adalah kiproknya ya kang pro jadi tadi pengapian yang dari sepul putih ada apinya masuk ke kiprok keluarnya harusnya merah ya merah nggak ada apinya kang pro kalau merah ada apinya dia nanti pengecekannya untuk lanjut ke CDI untuk itu nanti saya terangkan di video saya yang selanjutnya ya untuk pemasalahan motor ini jadi kiproknya yang mati dan setelah diganti kiprok alhamdulillah hidup mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan ya kang pro semoga bermanfaat bila topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh